Sebelumnya saya itu dari usia belasan tahun ya, itu sering mengalami masalah kesehatan yang ujung-ujungnya sering berobat ke medis ya. Bukan mengatakan bahwa pengobatan medis itu tidak bagus, tapi dengan apa kita sehat itu adalah sebuah pilihan. Jadi muncul keinginan semacam pertanyaan, bisa enggak kita ini hidup sehat tanpa ketergantungan obat kimia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Rahma, usia 42 tahun, ibu dari 4 orang anak, dan aunar dari Rumah Sehat Umi Putri. Memulai usaha membuka Rumah Sehat Umi Putri ini sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2008 ya, sambil mengajar waktu itu di Jakarta, bersama teman-teman, membuka sebuah klinik di Hutan Kayu Matraman, Jakarta Pusat. Nah selanjutnya kami juga membuka di Batam sampai 2010. Dari 2010 sampai 2018 vakum, kena proses melahirkan anak ya, jadi sampai 2018 vakum. Dan mulai intens lagi di tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober, membuka Rumah Sehat Umi Putri. Di sana kita membuka beberapa treatment, ada toto wajah guasa, bekam, dan akupunktur. Pada awalnya idenya ini muncul karena sebelumnya saya sendiri juga mengalami masalah kesehatan, yang juga sudah merasa bosan dengan ketergantungan obat kimia ya, waktu pasi gadis. Jadi muncul keinginan semacam apa ya, pertanyaan bisa nggak kita ini hidup sehat tanpa ketergantungan obat kimia. Dan Alhamdulillah Allah pertemukan dengan seorang dokter yang terjun dengan obat-obat herbal. Dan kebetulan beliau membuka sebuah klinik di sebelah kos-kosan saya. Dan saya berobat di sana sambil juga membawa teman-teman yang ikut mengajar di sekolah tempat saya mengajar. Sampai beberapa orang saya bawa berobat ke sana dan dokter itu menawarkan untuk saya mendalami semacam pelatihan untuk pengobatan alami. Mulai dari pengenalan anatomi tubuh manusia, lanjut sampai bekam, akupuntur, kiroprasi, refleksi, dan sampai sekarang ini saya juga dikenalkan dengan sebuah pengobatan terapi baru ya, itu dengan nama Totok Punggung. Dan saya luar biasa sekali respect sama pengobatan Totok Punggung ini ya. Karena banyak masyarakat yang merasakan setelah di Totok itu langsung merasakan khasiatnya. Sebelum terjun di rumah sehat Umi Putri ini, saya pada dasarnya adalah seorang guru ya. Tahun 2002 itu menjadi instruktur komputer di Lembaga Pendidikan Komputer Widioloka di Payakumbu. Kemudian merantau ke Jakarta menjadi seorang guru di SMA Negeri 102 Kayu Tinggi Cakung ya. Mengajar di sana dari 2004 sampai 2009. Nah dari 2005 sampai 2009 saya sambil mengajar itu menekuni pengobatan semacam terapi ini. Treatment yang ada di rumah sehat Umi Putri ini ada beberapa macam. Pertama ada Totok Punggung, terapi Totok Punggung, kemudian ada bekam sunah, ada Totok Perut, ada terapi holistik, ada Totok Wajah Guasa, dan Akupuntur Kecantikan. Untuk pengobatan kita kombinasikan dengan beberapa herbal yang kita anggap mempunyai kualitas yang bagus ya, yang punya sertifikat FDA dan TGA. Oke, masalah keyakinan dengan pengobatan alternatif ini, setelah sekian lama saya terjun di pengobatan ini, Alhamdulillah sangat yakin sekali ya. Karena kunci dari suatu keberhasilan pengobatan tersebut adalah keyakinan dulu. Karena kalau kita tidak yakin sebagus apapun treatment yang diberikan, maka tidak akan membuahkan hasil yang maksimal. Jadi insya Allah, treatment terapi yang ada di rumah sehat Umi Putri ini selalu menghubungkan antara pasien dengan sang penciptanya. Mengembalikan bahwa kesembuhan itu adalah dari Allah, dan melalui perentara terapi yang ada di rumah sehat Umi Putri ini, insya Allah Allah sembuhkan penyakit-penyakit yang dikeluhkan oleh para pelanggan yang datang ke rumah sehat Umi Putri ini. Untuk mensosialisasikan keberadaan rumah sehat Umi Putri pada masyarakat Kota Payakumbu, biasanya kami mengadakan kerjasama dengan sebuah komunitas, yaitu komunitas Totok Punggung. Kami sering mengadakan bak sos, bakti sosial pada masyarakat secara gratis, melakukan terapi pada masyarakat sesuai dengan keluhannya masing-masing. Nah, melalui itu kami rumah sehat Umi Putri mensosialisasikan keberadaan rumah sehat ini. Dari segi risiko, membuka rumah sehat Umi Putri ini, insya Allah risiko ini sangat minim ya, karena peralatan yang dibutuhkan juga relatif mudah. Dan terlebih, empamanya yang datang ke sini rata-rata memilih sebuah terapi yang cuma modalnya jari dan minyak zaitun saja. Jadi, sangat mudah membuka peluang usaha seperti ini. Titik terberat dari menjalankan usaha ini adalah, mungkin berkaitan dengan impian ya. Saya sendiri mempunyai impian bagaimana rumah sehat Umi Putri ini mempunyai sebuah aplikasi yang bisa nanti masyarakat langsung dimanapun mereka berada, mereka tidak harus datang ke sini untuk registrasi, untuk mencoba terapi di sini. Dimanapun mereka berada, mereka bisa melakukan registrasi melalui gadget mereka sendiri. Jadi, kelemahannya itu ya mungkin belum mempunyai penguasaan dari segi bagaimana cara menghadirkan sebuah aplikasi di rumah sehat Umi Putri ini. Alhamdulillah melalui IPMI, banyak sekali rumah sehat Umi Putri ini terbantu ya. Dan sejak bergabung dengan IPMI, banyak pelatihan atau acara-acara yang kita dapatkan infonya melalui grup IPMI. Dan sebagian besar rumah sehat Umi Putri ikut ajang-ajang yang diadakan oleh IPMI. Dan beberapa pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pemda dan infonya kita dapat dari IPMI itu kita ikuti. Harga pertreatment rata-rata berkisar lebih kurang Rp100.000. Untuk cabang rumah sehat Umi Putri, Alhamdulillah kita sudah membuka cabang di Tanjung Pati, Kabupaten 50 Kota. Dan juga berikutnya insya Allah kita juga akan membuka lagi di Payakumbu Utara, tepatnya di Kotonan Gadang. Kerewan yang ada di rumah sehat Umi Putri ada dua orang, dan beberapa ada yang sistem kontrak atau sistem baikol. Jadi kita ada komunitas yang mewadahi beberapa terapis tutup punggung. Contohnya, jadi terapi tutup punggung ini lumayan banyak digendrungi oleh masyarakat. Dan jika kami membutuhkan, kami tinggal kontak beberapa terapis yang ada di Payakumbu 50 Kota ini. Motivasi dari rumah sehat Umi Putri, apapun yang kita tekuni, lakukan semuanya dengan cinta dan hobi. Karena kalau kita merasa mencintai apa yang kita tekuni, insya Allah kita akan melakukannya dengan ringan dan ikhlas dan dengan rasa bahagia insya Allah. Harapan dari rumah sehat Umi Putri adalah bagaimana Pemda khususnya memberikan perhatian kepada pelaku usaha yang membuka usaha di bidang jasa. Jadi diberikan semacam pelatihan-pelatihan bagaimana sebuah usaha itu bisa go public lebih jauh lagi. Saran dari rumah sehat Umi Putri untuk para masyarakat yang terjun di bidang kesehatan alternatif, lakukan yang terbaik, lakukan dengan niat ikhlas, kemudian menuju untuk lebih baik lagi, bisa membuka usaha juga sama seperti rumah sehat Umi Putri ke depannya. Kami dari rumah sehat Umi Putri ingin memberikan semacam motivasi bahwa mari kita hidup sehat secara islami dan alami. Kepada masyarakat luas, kami ingin meninformasikan bahwa di rumah sehat Umi Putri kami juga mengadakan beberapa pelatihan yang bisa diikuti oleh masyarakat pada umumnya. Jadi tidak harus punya background terapis dulu. Asal ada keinginan, insya Allah bisa mengikuti pelatihan yang kami adakan. Pelatihan yang kami adakan antara lain adalah pelatihan tutup punggung, kemudian pelatihan tutup wajah guasa, dan juga mengadakan pelatihan tutup perut. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kontak person 0812 8463 4602. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.